selamat menikmati 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 Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa untuk menjadi orang yang terbebas dari ketakutan-ketakutan Dan terbebas dari kesedihan-kesedihan terutama ketakutan-kesedihan di akhirat nanti Maka syaratnya juga adalah dia harus beriman kepada Allah dan dari aku Tetapi ayat ini, di awal pembukaan, ayat ini Jadi di awal pembukaan ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala disahkan Inna ladhina amani sesungguhnya orang-orang beriman Wal ladhina haju dan orang-orang Yahudi Disini adalah huruf atof, yaitu adalah kata sambung Wal nasoro dan orang-orang nasaralim wa salli'in dan orang-orang salli'in Artinya adalah orang-orang beriman itu beda dengan orang-orang Yahudi Karena sudah dimisahkan Bina inna ladhina amanu minna ladhina yahudi Kalau sekiranya begitu kalimatnya beda Tetapi inna ladhina amanu sesungguhnya orang-orang beriman Wal ladhina haju dan orang-orang Yahudi Wal nasoro dan orang-orang nasaralim wa salli'in dan salli'in penyumbah bintang-bintang Atau penyumbah malaikat Itu artinya dimisahkan oleh Allah Orang Yahudi bukan amanu Orang nasaralim bukan amanu, bukan orang beriman Orang salli'in bukan orang yang aman Lalu kemudian dari sekian orang yang beriman Orang-orang Yahudi, orang-orang nasaralim, orang yang salli'in Man amanadillah Siapa saja di antara mereka yang beriman Tadi anak itu tetap beriman kepada Allah Dan hari akhir Yang kemudian orang-orang Yahudi Itu kemudian beriman, meninggalkan keyahudiannya Dan kemudian menjadi orang-orang beriman kepada Allah Dan hari akhir Mereka meninggalkan Keyakinan-keyakinan yang menyatakan bahwa Uzair itu adalah sebagai anak Allah Itu ditinggalkan Dan mereka itu beriman kepada Allah Dan hari akhir Orang-orang nasaralim Itu kemudian meninggalkan kenasaraniannya Lalu kemudian Dia menjadi orang beriman kepada Allah Dan hari akhir Orang-orang salli'in pun juga demikian Ia meninggalkan Gaya berhadapan mereka tersebut itu Yang menembakkan tanggung-tanggung Yang menembak berhala Yang menembak kepada Apa namanya Kepada para malaikat itu Dewa-dewa itu Lalu kemudian mereka berubah Menjadi orang beriman kepada Allah Dan hari akhir Kalau sudah demikian Maka kemudian Lalu kemudian apa Mereka Kalau sudah meninggalkan agama mereka Yang amani Yang beriman Tetap beriman Maka kemudian Ketika mereka tersebut itu Beriman kepada Allah Dan hari akhir Dan tidak Kumpul amilah Soli'an Beramal yang Soli'in Artinya membuktikan iman Dengan beramal Soli'in Maka bagi mereka Akan mendapatkan Janji dari Allah Tidak ada ketakutan Bagi mereka Dan tidak ada Kersediaan Bagi mereka Baik itu di dunia Hattal-Hattila Para jaman sekalian Rahimahkumullah Maka sebetulnya Apakah orang-orang Yahudi Itu orang beriman Tidak Dulu Orang-orang Yahudi Dikatakan Orang-orang Yahudi Itu adalah Mereka tersebut Mereka mengatakan Innah budenah ilai Sesungguhnya kami Itu adalah Kembali Kepadamu Ya Allah Orang-orang yang Bertaubat Kala itu Di zaman Nabi Musa Orang-orang yang Bertaubat Di zaman Nabi Musa Setelah mereka Tersebut itu Menyembah kepada Anak Shafi Selama 40-an itu Lalu Kemudian Mereka menyatakan Innah budenah ilaih Itu adalah Orang-orang Yahudi Awalnya Komunitas itu Yang mengatakan Yang mengatakan Innah budenah ilaih Itu adalah Mereka Orang-orang Yahudi Saat itu Lalu kemudian Dikatakan Orang nasrati Itu kalau kita Dia di dalam Al-Ballani Maka nasrati Maka nasrati Itu dikatakan Nasrati Adalah karena Mereka tersebut itu Di zaman Nabi Allah Isa A.S. Sebagaimana Diterangkan oleh Allah Di dalam Surah Kita lihat Surah Surah Pada ayat Yang terakhir Mereka dikatakan Nasrati Itu Adalah Karena Mereka tersebut Ketika Nabi Isa Meminta Kepada mereka Man Aswari Allah Siapa Yang Menolong Aku Untuk Mendatwakan Agama Allah Nah Pada Ayat Yang 14 Yang Ya'ialladina Aman Kunum Ansar Allah Wahid orang-orang Beriman Jadilah kalian itu Ansar Penolong-penolong Agama Allah Lalu Kemudian Muncul Pernyataan Allah Itu Bapak Kita Membuka Itu Tampak Ya Artinya Menolong Allah Itu Adalah Menyecehkan Agama Allah Orang-orang Yang Ingin Yang Berpaya Merecehkan Agama Allah Lalu Kemudian Kita Hadapi Itu Adalah Menolong Agama Allah Allah Tidak Perkolongan Kita Paham Ya Allah Itu Adalah Al-Aziz Al-Hakim Al-Jadbar Al-Qohad Iya Tapi Kita Disuruh Allah Untuk Menyecehkan Atau Menolong Menyecehkan Agama Allah Mengadakan Pembilan Terhadap Agama Allah Sekarang Kita Ini Mulai Dibung Dengan Dialog Apa Dialog Yang Perkembang Para Jaman Sekalian Rahimah Allah Jadilah Kalian Ansar Allah Penolong Menolong Agama Allah Karena Kala Isa Sebagai Mana Isa Itu Berkata Al-Hawari Pengikut Pengikut Setianya Al-Hawari Itu Dikatakan Hawari Itu Adalah Berangkat Dari Kalimat Hur Hur Itu Nabi Dadani Karena Pengikut Setianya Nabi Isa Itu 11 Atau 12 Itu Tampilannya Sumpah Berpaket Yang Putih Kemudian Rambut Tersebut Itu Hitam Berandan Andan Dan Botak Matanya Itu Biru Maka Tampilan Mereka Itu Kayak Tidak Dari Maka Kemudian Disebut Mereka Itu Adalah Hawari Ya Dan Mereka Itu Adalah Pengikut Setia Nah Ketika Nabi Isa Itu Berkata Kepada Mereka Siapa Orang Yang Menolong Aku Untuk Mendekatkan Agama Allah Kala Hawari Berkatalah Hawari Nah Nuh Ansar Allah Kami Ini Adalah Penolong Allah Nah Orang Orang Kala Itu Yang Menolong Agama Allah Itu Namanya An Nasar Atau Kemudian Dikatakan Lagi Di Dalam Tafsir Yang Lain Bahwa Nasrat Itu Adalah Karena Agama Itu Dideklarasikan Di Sebuah Wilayah Namanya Nusrat Atau Nasirah Atau Nazaret Maka Itu Kemudian Kiatinan Yang Disebut Nasrat Para Maka Kemudian Apakah Yahudi Sekarang Ini Adalah Mereka Menyatakan Inna Wudna Ileh Sebagaimana Dikatakan Oleh Allah Kami Adalah Kembali Kembali Berbeda Dulu Yahudi Itu Adalah Sekumpulan Orang Yang Menyatakan Tawbath Nanti Zaman Nanti Bosan Tapi Sekarang Itu Sudah Tidak Terakhir Itu Sebetulnya Dikatakan Yahudi Maka Kemudian Allah Mengatakan Allah Pisahkan Pada Ayat 62 Itu Innal Ladhina Aman Walladhina Hadu Walnas Or Sabi Iman Aman Billah Wali Yaud Hafif Selanjutnya Terus Para Jangan Sekalian Rahim Al-Qurlullah Allah Itu Tidak Pernah Menciptakan Agama Selain Islam Sekali Lagi Allah Tidak Pernah Membuat Agama Selain Islam Kalau Sekiranya Para Yahudi Yahudi Itu Agama Yang Dibawa Nabi Musa Lalu Nasrani Agama Yang Dibawa Nabi Isa Pertanyaannya Nabi Nabi Sebelum Nabi Musa Itu Agamanya Apa Nabi Ibrahim Nabi Sekali Lagi Allah Tidak Pernah Membuat Agama Selain Islam Sesungguh Di sisi Allah Itu Hanya Islam Siapa Orang Mencari Salah Islam Sebagai Din Agamanya Maka Tidak Akan Diterima Agamanya Wawah Filah Tidak 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 Nabi Akan Menjadi Orang Yang Bukti Para Bemaah Bisa Kita Lihat Dalam Surah Ali Imrah Ayat 64 Nah Ali Imrah Ayat 64 Surah Ketiga Ayat 64 Bahasanya Adalah Kalau Masih Kiranya Yahudi Nasrani Itu adalah Agama Dari Allah Mestinya Allah Tidak Menyuruh Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Untuk Mengajak Tokoh-tokoh Yahudi Dan Nasrani Untuk Supaya Masuk Dalam Agama Islam Faham Ya Itu Agamanya Allah Tetapi Adalah Lihat Ayatnya Kul Ya Ahlam Al-Kitab Katakan Muhammadiyah Ahlal-Kitab Wahai Ahli Kitab Siapa Ahli Kitab Itu Adalah Komunitas Masyarakat Yang Mereka Itu Sudah Dikasih Kitab Sebelum Al-Qur'an Taurat Yang Yang Sama Bain Nara Wab Di Antara Kami Dan Di Antara Kalian Ya Mana Menunggu Kepada Agama Yang Sama Kalimat Yang Sama Ajaran Yang Sama Ajaran Yang Sama Janganlah Diantara Kita Mempersebut Bukan Melebinan Suatu Apapun Walayat Akhidab Ba'kuna Ba'kut Arbaba Mindunillah Dan Janganlah Diantara Kita Menjadikan Sebagian Yang Lain Yaitu Arbaba Tuhan Tuhan Mindunillah Dari Selain Allah Fa'intawallahu Maka Kemudian Kalau Sekiranya Mereka Tersebut Itu Adalah Bepalik Fa'ulu Katakan Ishhad Bi'amna Muslimun Sesungguhnya Kami Ini Adalah Parang-parang Muslim Para Jaman Sekalian Rahimakumullah Kalau Kita Lihat Lagi Di Dalam Surah Al-Hajj Surah Yang Ke 22 Ya Pada Ayat Terakhir 78 Disini Kita Akan Tahu Islam Itu Dari Mana Coba Kita Lihat Ada Bapak Tulis Dan Berjihad Telah Kalian Berjihad Telah Kalian Dalam Agama Allah Dengan Sebenar Benar Dengan Jihad Wajitabakum Dia Allah Memilih Kalian Ijitabak Orang Yang Terpilih Adalah Mujtabak Ya Al-Mujtabak Wajitabakum Telah Memilih Kalian Sama Dengan Al-Mustafa Al-Mukhtar Ya Itu Sama Wajitabakum Dia Allah Memilih Kalian Wajitabakum Dan Dia Allah Tidak Menjadikan Al-Alaikum Ata Sekalian Binti Di Dalam Agama Dari Kesepitan Akaitum Milla Al-Mukhtar Yaitu Milla Al-Mukhtar Agama Moyang Kalian Yaitu Ibrahim Dua Dia Allah Sama Kumul Muslimin Al-Mukhtar Memberikan Nama Kalian Al-Muslimin Sebagai Orang Orang Islam Dari Sebelumnya Dari Sebelum Ibrahim Islam Itu Sudah Menjadi Nama Agama Amin Jadi Seluruh Kepala Nabi Itu Adalah Agamanya Islam Nah Suatu Ketika Ada Koko-koko Yahudi Itu Kemudian Datang Kepada Rasulullah Sallallahu A.S Begitu Juga Koko-koko Nasrani Itu Datang Kepada Rasulullah Sallallahu A.S Dan Kemudian Mereka Tersebut Itu Belum Menjumpai Nabi Mungkin Tadinya Itu Tidak W.A Tapi Kalo W.A Ya Tidak W.A Itu Diterapkan Oleh Allah Pada Ayat Yang 67 Gimana Kala Itu Mereka Berdebat Orang Orang Yahudi Surat Ali Meron Ali Meron Ayat Yang 67 Nah Disini Nanti Akan Jelas Keberadaan Nabi Ibrahim Itu Siapa Nah Mulai Ayat Yang 65 Yang Adal Kita Jadi Mereka Sebelum Ketemu Nabi Itu Berdupat Berdupat Data Karu Karuan Itu Yang Satu Mengatakan Laisat Il Yahudu Alas Syekh Wakala Tinnansar Wakala Tinnansar Wakala Tinnansar Wakala Tinnansar Alas Syekh Kata Orang Yahudi Itu Para Nasar Itu Adalah Kak Mendapatkan Apapun Begitu Jika Orang Nasar Mereka Mengatakan Orang Yahudi Tidak Dapat Apapun Yahudi Jangan Kamu Tidak Dapat Apa Apa Yang Nasar Lalu Kemudian Ketika Mereka Tersebut Itu Adalah Bersama Nabi Artinya Berjumpa Dengan Nabi Mereka Berdupat Kata Mereka Itu Adalah Kami Ini Adalah Orang Yahudi Adalah Orang Yang Paling Bukat Dengan Ibrahim Karena Ibrahim Itu Adalah Orang Yahudi Yang Nasrani Mereka Menganggap Bahwasannya Kami Orang Nasrani Kami Ini Adalah Orang Yang Paling Bikkat Dengan Ibrahim Karena Ibrahim Itu Adalah Orang Sama Jadi Mereka Berebut Atau Berebut Tentang Ibrahim Ibrahim Apa Kata Allah Ya Ahlal Kitab Lima Tuhan Yunaf Si Ibrahim Ya Ahlal Kitab Wahai Ahlal Kitab Lima Tuhan Yunaf Kenapa Kalian Bantah Membantah Berdupat Si Ibrahim Tentang Ibrahim Wahai Taurat Itu Dari Adalah Taurat Itu Diturunkan Wal Injil Dan Injil Ilah Membanti Kecuali Setelah Ibrahim Jadi Kalau Kita Lihat Urutan 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 Apal Ya Ada Um Adam Ibris Nuh Nuh Kul Sali Ibrat Lut Ismail Ishaq Yahu Yahu Yusuf Yusuf Shui 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 Arun Mosa Ilyasa Zulkifli Zulkifli Kati Banyak Beritanya Zulkifli Jawur Sulaiman Enaknya Sulaiman Ilyas Ilyas Zakaria 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 Yahya Yahya Isshu Ishaq Ishaq Yahu Zulkifli Shui Ismail Ishaq Allah Yusuf yu Ayub Singi Ayub Lama Ayub Heyub Di sini Ya Ayub Selamat malam ya Kita dulu pakai nyanyian Al-Quran 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 Para yang maaf sekalian Nabi Musa disini Taurat Kemudian Nabi Isa Muncul istilah disini Yahudi Yahudi Muncul disini istilah Nasrani Nasrat Pada yang maaf sekalian Dari Nabi Musa Ke Nabi Ibrahim Jaraknya jauh Munculnya Yahudi Itu adalah di zaman Nabi Musa Munculnya istilah Nasrani Itu adalah di zaman setelah Nabi Nabi Isa Lalu kemudian di zaman Ibrahim itu gak ada Yahudi Nasrani itu gak ada Kok bisa-bisanya mereka mengatakan Atau Tentang Ibrahim Yang Yahudi mengatakan Ibrahim itu orang Yahudi Yang Nasrani mengatakan bahwa Ibrahim itu orang Nasrani Kok bisa-bisanya mereka mengatakan Ibrahim itu kok bisa-bisanya mereka itu Sama dengan mereka itu kok sekarang aku mengatakan Ibrahim itu kok bisa-bisanya mereka itu Tentang Ibrahim itu adalah Boya Muhammad Nasrani Tentang Ibrahim Ketika kemudian terjadi Republik Indonesia Serikat kala itu Adalah Pak Sukarno itu tidak mampu untuk menyatukan kembali Bahkan kemudian Presiden Jawa Timur itu adalah Pak Sa'at As'at pada saat itu Iya Jadi Dan aku Lalu kemudian Pak Muhammad Nasr Itu kemudian dimintai tolong oleh Sukarno Pak Nasr Terus aku gak mampu seder Tugasnya seder Akhirnya dibekati Dibekati semua yang mau Tinggal yang anjek Tinggal yang anjek Akhirnya kemudian katakan ku Tentang Ibrahim itu Itu kemudian apa Akhirnya seperti itu gak mau Menggabung dengan Republik Indonesia Tidak Saya mau kalau si diranya kemudian dikasih apa Dikasih ke istimewaan Jakarta gak mau Akhirnya kemudian katakan ku Sehingga ini keke Sehingga Karena tak keke Maka kemudian Muhammad Nasr Itu menyatakan Di hadapan Apapak-apak aja itu Apapak kata dia Besok Saya akan kembali ke Jakarta Malam itu terjadi Besok saya akan kembali ke Jakarta Dan orang yang paling pertama Aku jumpai Itu adalah Sukarno Saya datang Kenapa datang kesana Saya datang kesana Menyatakan Untuk mengundurkan diri Karena saya gak mampu Mengembangukan saya Untuk kemudian Mempersatukan saudara-saudaraku Ke Republik Indonesia Saya Paham ya Saya malu Saya malu Karena saya tidak bisa menjalankan Tugas saya Besok itu bulan ketemu Saya akan lepaskan Tugas saya sebagai perdanaan Menteri Itu Muhammad Nasir Gak mampu Maksa gak mampu Untuk kemudian Menjalankan Mengembangkan tugasnya Dia menunturkan diri Dan saya tinggal Oh jelas Mampu gak Bersok Sikmah Takwai Diawani Surah Nah Parajaman sekalian Rahimahumullah Jadi kembali lagi Disini dikatakan Lihat Wahai Nabi Ibrahim Ya Kenapa kalian tersebut itu adalah Berbantah-bantah kepada Ibrahim Padahal Allah Dan itu adalah Diturunkan Nanti ada Diturunkan Ilar Membakti Kecuali setelah Ibrahim Jauh Karena Rasulullah Muhammad sekitar 600 tahun Jalanya Masa Masa Rasulullah Itu kepada Rasulullah Muhammad sekitar 1000 tahun Nabi Ibrahim kepada Rasulullah Muhammad SAW Sekitar 2300 tahun Jadi 2300 tahun sebelum Masa Nabi Ibrahim Ditabar Ditabar 600 tahun Berapa berarti 2900 tahun Nah 2900 tahun 2900 tahun Kok kemudian Kamu tersebut itu Mengandalki Ibrahim Yahudi Ibrahim itu Nasrani Tidak Lalu Kemudian Allah Katakan Alhamdulillah 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 Bataan Cuma Lalu Kami Sampai Tidak 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 Pengimpun Tawar Jadi kalau kita ini Gak punya dasar, gak punya dalil Ojo, bantah Bantahan, keliling Kabe, leka etos bener Amin Kalau punya ilmu, punya dasar Silahkan, bukan berdasarkan Ketujian otot Tetapi adalah berdasarkan Akal pikir yang sehat Dalil yang Itu mestinya Lalu kemudian apa Mengapa kalian Berbantahan, dimana kalian itu Tidak punya dasar ilmu Allah itu mengetahui Dan apa-apa yang tidak kalian ketahui Setelah itu Kemudian Allah katakan Sehingga tadi yang tadinya Apa namanya, ini dicumpai Oleh tokoh Yahudi dan Nasradi tadi itu Begitu kemudian muncul Beliau Maka kemudian Nabi tersebut itu Apa yang kalian debatkan Nabi itu Menyatakan deniknya Apa yang kalian debatkan Kalian tidak punya dasar Tidak punya dalil Tidak punya pengetahuan Lalu kemudian Lalu kemudian dibatakan Ayat ini Nah orang-orang liberal Orang-orang liberal Lebih parah lagi Musdah kuliah itu Masya Allah Orang itu ada disini Jadi dia mengatakan Bahwa agama itu adalah Candu Bahkan itu adalah racun Yang menjadikan Kita ini Dibit-dibit Membelah agama Demo adalah Alasan agama Itu yang menghambat Kemajuan Singkianis tutup bulan GDC Berduk banget Ada macam-macam Itu katanya dia Maka kemudian Lebih baik Di sekolah-sekolah itu Adalah Dicaput aja Pelajaran Agama Masya Allah Yaitu yang dikatakan Di sekolah-sekolah itu Singkampur Wilayah-wilayah Kespari dan sebagainya Itu adalah maju Karena tidak ada Ajaran agama Di sekolah-sekolah Mereka itu Masya Allah Yaitu Burunya orang-orang Di pedagian Ya Para jaman sekalian Rohan Alhamdulillah Tahu Sekaranya memang Agama itu Sama Suruh Ulilah Serakdala itu Bentuk beragama Yahudi Suruh Dia Ya Sempan Jadinya Nasarani Terkodoh Berjanya Sempan Gak usah Kudungan Agama ini Berjanya Sempan Komun Nasarani Sempan Yahudi Anesembehan Itu Sobihid Kenapa? Lewat ayat ini Mereka Menatakan Ya Siapa saja Orang-orang Aman Berhiman Dengan Apa namanya Konsep aman Orang-orang Yahudi Itu berhiman Dengan konsep Yahudi Lalu kemudian Lalu kemudian Berhiman Dengan Konsep Nasarani Sobihid Itu berhiman Dengan Konsep Sabihid Lalu kemudian Mereka Beratangan Yang baik Beramal Soleh Gaya Mereka Maka Mereka Itu Sama Mereka Akan Mendapatkan Janji Allah Yaitu Tidak ada Ketakutan Dan Tidak ada Kesedian Itu Mereka Menganggapi Padahal Aman Orang-orang Yahudi Orang-orang Nasarani Orang-orang Sobihid Tidak Masuk Katakomi Aman Tidak Tetapi Mereka Tersebut Itu Menganggap Bahwa Liberal Itu adalah Tidak Tersendiri Namanya Akhidah Pembebasan Mereka Itu Kalau Di dalam Maka Insya Allah Di dalam Kamus Itu Sudah Ada Bahwa Akhidah Falasiyah Itu Adalah Innallaha Sayyum Amun Bil Falasiyah Sesungguhnya Allah Tersebut Itu Sayyum Amun Allah Tersebut Itu Telah Akan Memberikan Nikmat Alanas Kepada Manusia Bil Falasiyah Dengan Terbebasnya Mereka Dari Neraka Allah Sampai Buna Rako Itu Jelas Karam Padahal Allah Katakan Di dalam Surah Yang Ketujuh Pada Ayat Yang Ke 179 Disitu Semguh Kami Setiakan Kami Penuhi Raka Dahan Itu Mayoritas Dari Bangsa Jendera Malaysia Kenapa Mereka Punya Kuluh Penyak Hati Tetapi Hatinya Tidak Mereka Gunakan Untuk Memahami Ayat Allah Naksunya Yang Kemudian Meneruan Yang Dimenangkan Lalu Mereka Punya Mata Tetapi Mereka Tidak Menggunakan Untuk Observasi Melihat Ayat Ayat Allah Mereka Punya Palingan Mereka Tidak Mereka Tidak Menggunakan Dengan Baik Untuk Mendengarkan Ayat Ayat Allah Pula Perbuatan Mereka Itu Seperti Binakan Baul Hul Abor Bahkan Lebih Sat Ras Sekali Coba Kita Lihat Orang Orang Yang Sudah Tidak Berbuka Agama Mereka Tidak Sehingga Kemudian Muncul Suatu Undang Undang Jadi Kalau Sekiranya Ada Suami Istri Lalu Kemudian Memaksa Suami Memaksa Istrinya Untuk Melakukan Hubungan Suami Istri Lalu Kemudian Istri Itu Protes Maka Suami Itu Mendapatkan Hukuman 12 Tahun Mari Balik Diprotes Balik Ditolak Ditolak Noleng Tenggol Apakah Mbak Iuh Apakah Pesekian Iuh Sampai Aku Ayo Ya Pada Seneng Dan Ini Kemudian Kalau Tidak Ada Pengaduan Itu Maka Bebas Tetapi Kalau Ada Pengaduan Maka Dia Mendapatkan Hukuman Ya Allah Ini Ilmunya Sokoy Petih Nyabran Nge Tenggol Mangan Rombok Itong Mere Ini Mendapatkan Denda Berapa 10 Juta Ya Itu Sudah Sudah Mere Sehingga Sampai Banyak Itu Apa Namanya Youtube Yang Nge 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 Tenggol Pindah Boleh Tombol Singap Tenggol Pakat Jadi Artinya Adalah Dulu Ada Seorang Namanya Salman El-Farisi Salman El-Farisi Itu Adalah Putra Mahkota Daripada Persia Putra Mahkota Lalu Kemudian Salman El-Farisi Tersebut Itu Ketika Itu Adalah Penyembah Kepada Api Madusi Madusi Lalu Kemudian Salman El-Farisi Kala Itu Kala Itu Salman El-Farisi Itu Kemudian Menggunakan Akannya Kok Cocok Aku Sing Murid Api Ini Marino Pas Mati Marino Aku Sing Murid Aku Aku Sih Membah Mestinya Arti Yang Membah Saya Karena Yang Menghidupkan Dia Itu Adalah Saya Akhirnya Kemudian Dia Menenggalkan Apa Gelar Putra Mahkota Itu Mengembar Untuk Mencari Adat Lalu Kemudian Apa Belajar Kepada Orang Yahudi Belajar Tahu Rah Dia Tertarik Tetapi Ada Ke Apa Beberapa Ayat Ayat Tersebut Itu Yang Kemudian Cacat Tidak Sesuai Dengan Akal Pikir Karena Ayat Satu Dengan Yang Lain Adalah Berbenturan Maka Kemudian Juga keluar Dari Yahudi Lalu Kemudian Kemudian Komunitas Komunitas Apa Orang-orang Selani Yang Tersebut Itu Kemudian Belajar Injil Meskisan Itu Belajar Akhirnya Kemudian Dia Menemukan Suatu Kejanggalan Kejanggalan Tetapi Di Dalam Kitab Dua Tahun Kitab Tadi Itu Ada Nabi Yang Dijajikan Yang Nanti Itu Adalah Diterungkan Al-Allah Di Akhir Zaman Bahkan Orang-orang Yahudi Itu Dan Orang-orang Nasar Mereka Itu Mengenali Nabi Muhammad Itu Sebagaimana Mereka Mendengar Mengenali Anak Laki-laki Mereka Jadi Itu Adalah Nabi Muhammad Sudah Disebut Dan Namanya 1000 Tahun Sebelum Kelahirannya 1000 Tahun Sebelum Kelahirannya Kira-kira Kita Gimana Abel Juru Ayel Ibu Menurutnya Wak Gw Ini Gak Pernah Membayangkan Kita Menjirian Kayak Apa Beset Tah Bangir Tah Beri Mati Sipid Tah Tidak Pernah Membayangkan Tetapi Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Itu Adalah Namanya Itu Sudah Termak Kemaku Bani Tawrah Di Injil Sudah Termak Ke Bidara Tawrah Di Injil Boleh Saya Bajakan Tiba Ya Boleh Boleh Tidak Boleh Tidak Al-Hadith Al-Hadith Al-Qa'b 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 Apa yang saya? Itu 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 Saya perlu menurut ayah Padahal disini Al-Hadis yang kedua Al-Kabil Ahbar dari Ka'ab bin Ahbar Kuala dia berkata Allah Bani Adi Bapakku mengajarkan aku Bapakku mengajarkan taurat sebanyak Kecuali hanya lembaran dan gelombongan Satu itu tidak pernah diajarkan Dan kemudian Bapakku itu memasukkan Satu lembar gelombongan tadi itu Di seduk dalam topak Nah, apa-apa itu Setelah itu Maka ketika ayahku meninggal dunia Aku membukanya Maka tiba-tiba Di dalam lembaran itu Ada islah tentang nabi di akhir zaman Dan seterusnya Sampai kemudian jokernya Rabutnya kayak apa Pada jenis sekalian Sehingga pemerintah orang yang mudi itu lebih mengenali Rasulullah Muhammad SAW Daripada mengenali anak laki-laki mereka Jadi, apa? Jadi, apa? Jadi, apa? Jangan, jenisnya tidak perlu duduk Tidak perlu duduk Para jenisnya sekalian Rahimahkumullah Kemudian apa? Salam Al-Farisi itu Mendapati Mendapati nama nabi di akhir zaman itu Lalu kemudian Dia tersebut itu Sejik Neng dinati Wah, ternyata Neng dini Madinah Paham ya? Lalu kemudian Bungi kesan Setelah itu kemudian dari kejauhan Dilihat sifat-sifatnya apa Bila sebagaimana di dalam taurat Yang dia pelajari Sebagaimana yang Apa namanya Ada di dalam Injilin Begitu kemudian Laku-laku Nah, ini Akhirnya kemudian Salman Itu kemudian Bahasa Islam Dibaikan orang-orang Rasul Belajar Islam Setelah itu Kemudian Setelah belajar Islam Kemudian Dia meminta isim kepada Rasul Ya Rasul Ya Tolong ya Rasul Kau perkenankan aku Untuk mendakwai teman-temanku Yang dulu Madusi sama aku Yang dulu Itu adalah Menyembah Menjadiin asalani bersama aku Yang dulu Mereka Yahudi bersama aku Akhirnya Kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu mempersilahkan Silakan Orang-orang Safi'in Majusi Itu didakwai oleh Salman Al-Farisi Sehingga kemudian Mereka dimasukkan islam Mereka kemudian Yusalluna Lalu kemudian Yusalluna Mereka bersahat Mereka disolat Yasumuna Mereka kuasa Begitu juga yang Yahudi Begitu juga yang Nasrani Mereka banyak Menjadi Bagipun Salman Mereka itu Maksud islam Setelah itu Kemudian Salman Al-Farisi itu Menyatakan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rasul Teman-temanku yang dulu Safi'in Jadi muslim Sekarang Teman-temanku yang Yahudi Menjadi muslim Sekarang Nasrani menjadi muslim Sekarang Mereka itu adalah Mereka itu bersahat Mereka 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 juga Lalu kemudian Dikatakan Bagaimana mereka itu Ya Rasul Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Mereka dikit Lakan Salman Al-Farisi Terus aku Setelah itu Kemudian Begitu kemudian Salman Al-Farisi itu Kemudian Rasul Turunlah ayat ini Sehingga Orang kalau tidak Nanti asbab Penyusunnya Berbahaya ini Paham ya Ternyata apa Rasul yang tadinya Menyatakan Kemudian Turun ayat ini Menyatakan Tidak Orang-orang yang tadinya Aman Tetap beriman Orang-orang Yahudi Jadi orang beriman Kepada Allah Hari Akhir Nasrani Itu menjadi orang beriman Ya Kepada Allah Dan hari Akhir Meninggalkan Yahu'inah Nasrani Ya Sabi'in Mereka kemudian Wa'amillah Salihah Dan beramal Yang salih Maka mereka Kementerakan Jannah Dijamin Oleh Allah Tidak ada Takutan Tidak ada Kesedihan Faham Ini semuanya Jadi Mereka Tidak akan Pernah Maksud Sunnah Sehingga Mereka Tersebut itu Bersyahadat Asyadu'illah Ila'inallah Ba'asyadu'illah Muhammad Rasulullah Oleh karena itu Kalau kita lihat Di dalam Surat Al-Baqarah Ayat Yang ke-111 Jangan Taktik ini Jeninan Betanya Aduh Tidaknya Tetik bukir Tidak boleh Iling Gak Tapi Saya Gak Resah Karena Saya yakin Jeninan Itu adalah Orang yang Cerdas Orang yang Jenius Seperti Imam Asyafi'i Jadi Imam Asyafi'i itu Walaupun Apa Itu Kalau ngaji Itu Bawa kita Halo Ternyata Di sini Kearah Dengan Orang-orang Dengan Sari Ini Bukan Menyindir Tetapi Mengingatkan Saya Dulu Kalau ngaji Catatannya Itu Lebih Banyak Daripada Isi Kitabnya Catatannya Lebih Banyak Daripada Isi Kitabnya Kitabnya Segini Catatannya Bisa Segini Sehingga Quran Itu Munjung Gak Haru Paral Manak Manak Gak Haru Paral Tak Hasil Tertas Lagi Catatannya Di Sini Jatatannya Di Sini Di 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 Rumah Terus Langsung Apal Nabi Muhammad Dan mereka berkata Sekali-kali Tidak 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 Masuk Surga Kecuali Orang-orang Itu Adalah Jadi Yahudi Auna Soro Atau Jadi Nasal Kalau Mereka Jadi Yahudi Kalau Mereka Jadi Nasal Baru Akan Masuk Surga Itu Mereka Tapi Dikatakan Oleh Allah Itu Itu Angan-angan Kosong Mereka Jadi Kalau Di Dalam Bahasa Arab Itu Ini Sudah Ya Berapa Sudah Berapa 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 Amani Maka Kemudian Ada Laifan 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 Lintamani La Allah Lintawaku Kalimat Kalimat Laifan Mada Mubo Mada Mubo Aku Mada Mubo Tapi Yang Tidak Akan Tengah Terjadi Itu Lintamani Angan-angan Kosong Tetapi La Allah Itu Bisa Lintawaji Lintawaku Jadi La Allah Itu Agar Ini Ada Dua Lintawaku Dan Lintawaji Harapan Lintawaji Bisa Orang itu Gada Maka Kemudian Kalau Bisa Bisa Nah Lintawaku Lintawaji Lintawaji Tersyarat Itu Pasti Akan Terjadi Kemudian Kalau Lintawaji Itu Adalah Harapan Mudah-mudahan Kalian Jadi Orang Yang Tertak Tersyarat Tersyarat Tetapi Amani Itu Adalah Angan-angan Kosong Angan-angan Kosong Kepingin Itu Adalah Nguasai Al-Quran Tetapi Orang Tahu Ngapalkan Orang Tahu Ngaji Ya Bapak-bapak Kepingin Habal Al-Quran Pingin Ya Kapan Ngapalkan Itu Adalah Lintawaji Angan-angan Kosong InsyaAllah InsyaAllah Itu Dedi Dilakon Para Jangan Si Kalian Alhamdulillah Jadi Allah Katakan Tidak Amal Itu Anan-anan Kosong Mereka Silahkan Kalian Datangkan Burhan Keterangan Kalian Jalir-jalir Yang Ada Di Dalam Tawran Maupun Injil Ikuntum Sojikin Jika Adalah Kalian Dengan Bahwa Untuk Masih Surga Syaratnya Yahudi Atau Nasrani Loh Mereka Menatakan Kita Kafir Silahkan Itu Adalah Hak Mereka Lakum Dinukum Waliyardin Kita Menatakan Mereka Adalah Kafir Ya Sudah Kalau Enggak Tau Dikatain Kafir Masih Israq Banyak Kan Dari Rekord Kita Kalau Alat Dikatakan Kager Ya Ojak Jadi Nasrani Ojak Dari Yahudi Masih Islam Selesai Tidak Tidak Usah Kemudian Islam Ditarik Tarik Ke Gerejaan Tidak Usah Kaki Bawa Tumpung Ngapain Tidak Perlu Tidak Perlu Ya Islam Itu Mengajarkan Keharaman Tetap Keluar Bersebi Sebiak Berdua Luan Tidak Kalau Sebenarnya Ada Laki-laki Dan Perluan Yang Bukan Maklum Itu Berserbi Sebiak Maka Yang Kertiga Itu Adalah Syatah Jadi Siapa Yang Kertiga Syatah Itu Suatah Darah Itu Syaatah Halo Itu Kok Desa Tapi Orang Menukui Ya Itu Yang Dikatakan Islam Nusantai Lalu Bisa enggak oleh Allah Tidak benar balap Akan tetapi Siapa orang yang menyerahkan Wajahnya Disebut wajah ini adalah Fakoh yang penting itu Orang boleh enggak punya tangan Tapi enggak boleh enggak punya wajah Yang disebutkan itu adalah Sebagian tapi yang dimaksud itu adalah Semuanya Jadi Siapa orang yang menyerahkan dirinya Lirai kepada Allah Berserah diri kepada Allah Berserah diri apa? Enggak membantah Dia bilang ya Allah Aslamat Kalau memang itu aku Kau perintahkan Maka aku termasuk orang yang berserah diri Enggak membantah itu adalah muslim Nah kok masih Mereka nasa itu Islam itu Mesti begini lho Mesti begini lho Pemajuan Bukan Pemajuan itu berjahiri Ya itu Yang sehadap itu Para jaman sekalian Rahimatumullah Wahang Hope Dan betul Kenapa? Dia buktikan Keislamannya Penderaan dirinya Kepada ini Tidak sekedar Lisa Penyakit Risa Tidak books Tetapi Wahang Hope Tabuktikan Dan mereka tidaklah bersedih Ini hadirinya berbahagia Bahwa Yahudi Itu bukan agama dari Allah Nasrani bukan agama dari Allah Mereka Itu dikatakan Dalam soal bayi Inna al-labina kafaru Min ahli al-kitabi Wal-mujtikina Fina di jahannem Kharidina fiyah Ulaikahum Sharrul bariyah Inna al-labina Inna al-labina kafaru Ini orang-orang kafir Min ahli al-kitab Jadi ahli al-kitab Wal-mujtikin dan orang-orang muslim Fina di jahannem Mereka nanti Di kharidina fiyah Mereka itu kekal di dalamnya Kenapa? Ulaikahum Sharrul bariyah Mereka itu adalah Seburuk-buruk Makhluk Maka dulu ada orang Yang kemudian Membara Dari satu agama Menuju agama yang lain Di antara lain Siapa itu? Warahwa bin Naufal Warahwa bin Naufal itu Mengimani Musa Mengimani Nabi Isa Lalu kemudian Setelah itu Ketika melihat Tanda-tanda Yang ada Dalam diri Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi sallallahu Yang diseritakan oleh Khadijah Karena itu Ketika hadis Apa? Baris Diwa Menerima Wahi pertama Lalu kemudian Rasulullah Muhammad itu apa namanya adat panas itu lalu kemudian pulang kemudian Rasul itu menyatakan kepada Khadijah wahai serikul zambiluni zambiluni seliputi aku seliputi aku pada saat itu kemudian Khadijah melihat itu adalah setanah tertentang tidur diseliputi setanahnya ditindak menjumpai warakabin naufan makanya cerita yang diceritakan oleh Rasulullah kejadian-kejadian itu diceritakan kepada warakabin naufan apa kata warakabin naufan yang datang kepada suamimu itu namus namus itu jibril sebagaimana yang datang kepada Nabi Musa AS warakabin naufan nanti jadi sampai kemudian warakabin naufan itu menyatakan kesiapannya untuk membela Muhammad apa ya membela Muhammad ketika kemudian orang-orang memusuinya maka kemudian aku akan menjadi pembela para zaman sekalian rahimahumullah warakabin naufan itu mendapatkan ajaran lain dua pahala karena mengimani Nabi sebelumnya dan mengimani Rasulullah Muhammad dan warakabin naufan itu adalah yang menerjemahkan mentranslit yaitu taurat yang berbahasa Ibrahim itu bahasa Arab itu adalah warakabin naufan yang taurat kala itu adalah yang menyatakan sedikit kemudian itu adalah masturroh masturroh kelilingu 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 itu pendeta yang ada di apa namanya di tempat kebasan asad itu mana syiriyah isyak itu ketika Rasulullah Muhammad itu masih usia berapa 18 tahun 18 tahun 18 tahun 18 tahun itu berdagang kita usia 18 tahun itu sekolah saya alhamdulillah saya jadi berdagang jadi oleh SMP saya itu berdagang ya kebetulan apa kebetulan sayur kemarinnya kebetulan bensin waduk-waduk ini mudah belajar saya roto-mikuti mbak roto-mikuti ayah nanti amal medus amal medus mulai SD sampai SMA perai ketika kuliah ayo terus hati maka nama saya itu Jufri saya boleh ini tidak saya percaya usia 18 tahun maka kemudian beliau berpartner dengan Khadija ini sampai jumpa ya mari setelah itu apa setelah itu kemudian Khadija itu mengirim telik sandinya namanya Maisara nah Maisara ini laki-laki itu sahabat nabi yang pokoknya Indonesia Islam Indonesia yang ah-ah itu mwaduk masturah nabi masturah lep mastur ini langan lep masturah mwaduk ini ini adalah laki nah ketika itu kemudian Khadija menyuruh Maisara untuk kemudian menjadi teriksa jennya inteljennya kenapa bunda Khadija itu ketika lihat apa waduk apapun nama Muhammad itu luar biasa lewak maka kemudian dia tersebut itu seneng sekali ketika ada partner bernama Muhammad mwaduk oke ini misalnya kamu coba kamu akan telusuri nanti kalau bisa kue video kemarin awal mikir neng 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 kalau bahasa sekarang nah rasul muhammad masih belum jadi nabi 18 tahun beragam disyak menerangkan spek barang itu kayak apa ya keunggulan barang itu apa sampai keturangannya jangan yang ini ini ada keturangannya disini paham ya sehingga kemudian kalau maksa ya ini dari majikan aku itu harganya sekian engkau tersebut itu apa memberikan upah berapa ya memberikan apa keuntungan berapa kepadaku gitu aku itu 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 gitu kalau jadikan orang sekarang wongkula aneh wongkula aneh wongkula 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 ngomongin wongkula wongkula 10 ewen 10 ewen 10 ewen tolong wongkula padahal pula wongkula 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 misalkan di super apa namanya market yang 212 ya itu langsung ada dibantrol dikasih ini 15 nabi Lalu kemudian setelah itu kemudian istirahat Karena itu rasul itu istirahat Dimana istirahatnya dibawah pohon Sekarang dikatakan pohon sohari Lalu kemudian setelah disitu Si maizara tadi Itu kemudian Yang jadi pendeta disana Namanya Mas Turo Akhirnya takjum Setelah itu kemudian Apakah Pak Mas Turo Siapa dia? Muhammad Dia waktu itu Bapaknya bagaimana? Dia belum lahir Bapaknya adalah sudah Dia adalah Nabi Akhir zaman Dia faham tentang Taurat Mabun Injil Akhirnya kemudian apa? Tandanya bagaimana? Yang namanya Pohonnya itu adalah Mabun Injil Mabun Injil Mabun Injil Memberikan kata Juhan itu Setelah itu kemudian Si Mas Turo Itu kemudian mendekati Assalamualaikum Ya Semoga keselamatan atas Dijawab oleh Mabun Injil Mabun Injil Setelah itu kemudian Ngobrol-ngobrol Lalu kemudian apa? Bahwa Aku melihat Tanda-tanda Penabihan dalam diri Engkau Tetapi ada satu Tanda yang belum Aku lihat Ya Bolehkah Engkau singkatkan Pakaian Yang tersebut Karena Itulah Belikah tersebut Itu ada Tanda Di akhir Dilihat Ya Allah Ada tanda Tapi bukan Tandanya Abab Kecakot Ya Nah itu Hadir Yang berbahagia Bahwa Kemudian Si Apa-apanya Mas Tura Itu mengatakan Andalah Nanti Nanti Dilihat Dilihat Dia Menyatakan Dumpah Dukungan Yang luar biasa Like Like Subscribe Ya Allah Setelah itu Kemudian Tanda Tanda Pulang Berita Inilah Yang kemudian Disampaikan Kowalak Kodija Kodija Itu Bertambah Cintanya Luar biasa Ingin Melanggarnya Tetapi Kemudian Kodija Itu Adalah Orang Yang Terhormat Di zaman Itu Kemudian Kodija Kodija Rasa Cintanya Itu Tersampaikan Kepada Maisal Tadi Dilihat Maisal Lalu Kemudian Ditangkap Oleh Agu Tolik Apakah Agu Tolik Itu Seben Dan Menanggungan Ku Oleh Oleh Cahiku Masya Allah Karena Kodija Menjadi Ruhutan Para Laki-laki Baksawan Itu Satu Baik Akhlaknya Soke Ayu Gimana Kalau Kejadian Itu Ditawari Begitu Pak Ruhi Besar Para Yang Yang -Hu Gimana Sekalian Rahimat Allah Jadi Yahudi Apa yang lain Itu bukan agama dari Allah Agama dari Allah Hanya Islam In nanti naim galwa di Islam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh